Intro Terima kasih pemirsa karena anda masih setia untuk bersama-sama dengan kami dalam seputar Kaimana Kita masuk pada berita selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Kaimana Pagi tadi merayakan hari bakti PU ke-75 secara sederhana Meski tidak dilaksanakan secara meriah karena pandemi COVID-19 Namun semangat mengabdi bagi bangsa dan negara Tetap dilaksanakan oleh seluruh jajaran PUPR Kaimana Dalam tugas dan tanggung jawab mereka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Kaimana 3 Desember 2020 hari ini merayakan hari bakti PU ke-75 Kegiatan yang dilaksanakan secara sederhana ini Dihadiri oleh seluruh jajaran dinas PUPR Kaimana Meski tidak dirayakan secara bersama-sama Namun semangat para staf dinas PUPR Kaimana Tetap ditunjukkan dengan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka Terutama laporan pelaksanaan program dan kegiatan di akhir tahun 2020 ini Semangat tersebut ditunjukkan oleh seluruh staf Dengan tetap melaksanakan aktivitas mereka di masing-masing bidang Kepala dinas PUPR Kaimana Victor Klau dalam keterangannya mengatakan Hari bakti PUPR kali ini dengan tema Tetap membangun infrastruktur negeri di tengah pandemi Merupakan motivasi bagi jajaran PUPR untuk tetap berupaya Membangun sejumlah infrastruktur dasar Untuk memberikan kemudahan bagi pelayanan yang prima kepada masyarakat Dikatakan meski di tengah pandemi COVID-19 Namun pihaknya terus melakukan berbagai program dan kegiatan di tahun 2020 ini Di antaranya yakni penyelesaian beberapa ruas jalan Pembangunan gedung olahraga Dan lanjutan tahap pembangunan gedung DPRD Kaimana Termasuk beberapa kegiatan lainnya Dia sangat berharap Dengan semangat hari bakti PU ke-75 saat ini Tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh negara Kepada seluruh jajaran PUPR Kabupaten Kaimana Dapat dilaksanakan dengan baik Untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di wilayah ini Dari Kaimana Papua Barat Tim Liputan Kabar Triton mengabarkan Dari Kaimana Papua Barat